Oh suaranya kan? Mantap kan? Teman-teman semuanya selamat datang di channel PANLALA Apa kabar klien hari ini? Semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia Hari ini kita berada di bulu-bulu Darumokali Dan ini masih pagi banget Jam 6 pagi Kita mau menyiapkan mobil yang akan dikirim ke Pati, Jawa Tengah Terpaksa ngambil waktu pagi banget Karena sebentar lagi kita udah bekerja, udah jam kerja Nyempetin waktu biar bisa nge-review mobil keren yang satu ini Nih mobilnya ada disini Sebelum ke mobilnya, saya mau menyampaikan dulu ke teman-teman Untuk persiapan mobil kita kali ini Kita dibantu dan disupport oleh produk perawatan mobil dari Satrio Magic Wow, ini adalah produk perawatan mobil asli dari Surabaya Lengkap banget produknya Dan yang paling penting harganya itu murah Mulai dari Rp30.000an Kalian sudah bisa dapet obat-obatan perawatan mobil yang bisa kalian gunakan di rumah Nanti ada video iklannya ya Itu dulu buat hari ini Terus, saya taruh dulu ya bos ya Nah, ini adalah mobil pesanan dari Mas Deddy Mas Deddy ini posisinya masih di Taiwan Mas Deddy pasti nonton Posisinya di Taiwan, dia pesan mobil Diminta ke kita untuk dikirim ke Pati, Jawa Tengah Jadi bener-bener pembeli belum pernah ke Surabaya Nah, mobil ini warnanya brown metallic Kalau di channel lain itu ada yang menyebut dengan nama Mocacino Mocacino Kita gak pakai warna begitu lah Itu gak ada warna di chat Ini adalah brown metallic Dengan konsep sporty abis Mulai langsung mobilnya aja ya Mulai dari depan Tampilan depan mobil ini Dia menggunakan headlamp yang di smoke nih Tapi ini cuma menggunakan sticker luar Cuma ini sudah proji menggunakan tipe yang apa ya Kita menyebutnya kemarin tipe centang Tapi ini enggak Tapi ini cakep banget Jadi, LED putihnya itu dari belakang sini Sampai ke depan sini Tidak ada lekukan-lekukan yang tajam Tapi ini bakal jadi kayak Lebih tajam di pandangannya gitu ya Jadi, suratan lampunya nanti akan lebih kerasa Daripada yang menggunakan centang begitu Terus, untuk fog lamp Dia juga menggunakan fog lamp yang proji Body kit depan menggunakan hiker siaris yang copotan Cuma ini dipotong nih Jadi, pemasangannya jauh lebih rapi jadinya Ya DRL sudah ada logo Mas, jadi saya gak tahu pilihannya Kenapa menggunakan logo ini Logonya Velfire nih Cakep banget sih, tapi Oke Yang bikin kuat sebenarnya mobil ini adalah Cetnya Jelas secara cetnya dipadukan dengan warna yang Serba gelap Kayak headlamp lebih gelap Semoga begitu Kemudian kaca filmnya juga Menggunakan black beauty dari 3M Sehingga tampilannya hitam Wah Kalau kena matahari begini gimana Sip ya Kemudian masuk ke peleng Velg dia menggunakan HSR Weld Ring 16 kalau ini Ring 16 Palang 5 begini Warnanya silver ber Dua warna dengan warna hitam metalik Mantap pilihannya Kaki-kakinya jadi kelihatan kuat Dan apa ya Saya tuh bingung nyari kata-kata nih Karena ini masih pagi Pokoknya cakep loh masih jadi Teman-teman silahkan nanti beri komentar sendiri ya Untuk Spion dia sudah retractur bermirror logo VTR disini jadi sand bodinya kita tutup Kemping bodinya Aduh Memang ini mobil itu sebenarnya pilihan kemarin teman-teman Jadi waktu itu mas daddy itu pesannya pada saat saya posting video mobil bahan yang ada di belu-belu-belu rungkut Nah ini salah satu mobil yang menurut kita pada waktu itu yang terbaik Karena dia milih duluan ya bisa milih Ya terus talang air slim sudah kepasang Saya mau bodinya dulu ya Untuk di belakang stop lamp juga ada Stiker jadi kayak disemuk begini Tapi tidak ada modifikasi di dalam stop lampnya Kemudian ada Spoiler gawang tinggi Mantep banget ya Dan sekali lagi sekarang ternyata pengerjaan spoiler itu sudah halus Kalau dulu project VL pengerjaan ini masih ada kayak Apa ya gelombang-gelombang Kalau sekarang tidak Halus banget ya Terus ada sirip view di atas Warnanya juga senada dengan warna mobil Lanjut di belakang Dia menggunakan kenalpot HKS dual muffler Dan suaranya ini garang memang Kita coba deh suaranya ya Terus ada sensor parking dua di belakang Ketama dengan rear cam Logonya lagi-lagi Logonya Beda lagi logo di belakang nih Vellfire juga ya Viosnya Vellfire oke Kita masuk ke dalam yuk ke interior Interiornya juga gak main-main teman-teman Tuh Full upgrade Dia ada cat dot trim Catnya ini rapi banget ya Catnya itu rapi banget Warnanya senarin dengan warna jog Hampir gak beda loh Warna jog dengan warna dot trimnya Terus karpet dasar juga sudah kepasang Untuk ini Ada word panel seperti biasa Jadi selain sporty Dia juga dapat mewahnya nih Power window udah kepasang Detector board disini Ini ininya operationnya Terus Head unit 10 in Ini android teman-teman Dan ini ada apa nih Ini Apa namanya subwoofer Jadi ada subwoofer kolong di bawah Di bawah jog Depan kanan untuk driver kuncinya Disini Sayang memang belum start stop engine Mas Deddy Sayang sekali Oke saya buka aja ya Biar agak terang Odometernya di 170 ribu Karena biayanya tentu murah ya Tidak ada biaya Oke saya kecilin dulu kolumnya Jangan ikut ngomong dulu radio Jadi ini android Fiturnya memang ada radio Ada Bluetoothnya Ada Memutar musiknya Seperti android pada umumnya sebenarnya Dan dia bisa nyamuk dengan internet Navigasi bisa langsung disini Wow suaranya kan Mantap kan Ini subwoofer nih Setelannya subwoofer terus Jog dia menggunakan MBTEC Pemilihan bahannya Sepertinya memang Mas Deddy ini Milih yang bagus-bagus Terus Duk setir seperti biasa Ada motif karbon Dan sporty Kayak gini Untuk bagian belakang Interior sama Pelafon belum diganti Tapi pilar udah dicet Ini suai pesanan Mudah-mudahan tidak salah Ya Dengan suai kenal portnya sedikit Saya gak berani keras-keras Ini masih pagi ya Itu Kemudian Beberapa kali kemarin kita itu Selalu terlewat Buat buka kap mesin Ada yang protes Kok sekarang gak pernah bahas mesin katanya Sebenarnya untuk mesin Karena masih sama saja Seperti Dengan mobil Setahun dua tahun lalu Yang kita review Kita juga gak bisa berbicara banyak Cuma sekarang ini Kondisinya sebenarnya jauh lebih baik Karena Mobil tahun 2015 Itu Selama dia jadi taksi Pemakaiannya itu Tidak lebih panjang Daripada mobil yang sebelumnya Jadi kilometernya lebih pendek Dari-dari aja seorang mesin Lansamnya masih oke Dia pakai maver yang Ini loh Brong loh ini Kemudian Untuk rumah mesin sendiri Dari warna Ini sepertinya sih Requesting Requesting loh Apa ya Ini sepertinya sih Pemintaan mungkin ya Jadi warnanya ini Ngambil hitam di tengah Samping kanan dan kirinya Dia ngambil warna yang senada Dengan bodi Top deh pokoknya ya Untuk Kebersihannya Oke juga sih Terima kasih ya Mas Danur Sudah nyiapin mobil bersih Hari ini dikirim ke Jawa Tengah Seneng banget Ini mobil tahun 2015 Gen 3 Pesanan dari Pak Deddy Saya pikir cukup Untuk review mobilnya Tidak terlalu panjang Mobilnya sebenarnya Upgradingnya simple Tidak menggunakan produk yang aneh-aneh Tapi saya pikir Pilihannya itu Pas banget Sehingga Jadi mobil yang sporty Garang tampilannya Nggak ada kata-kata lain Selain top banget ya Mas Deddy Itu dulu Terima kasih banyak teman-teman Sampai ketemu lagi Di video kita yang berikutnya Selamat menikmati sub indo by broth3rmax